Wow mantap mantap Oke mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video dan dengan saya teman teman Sahabat itu di yang berbahagia Kita besok di Bali ya Di jalur Jakarta Bandung Yang ada di Subgrade 1 Halim Maupun Dekas 93 Atau tunnel 6 ya teman teman Yang Terlihat disini adalah Ini adalah Outlet 1 Halim atau Subgrade 1 Halim Wow dan ini adalah Dekas 93 ya teman teman Atau Tunnel 6 Arah Perowongan 1 Halim Atau arah Jakarta ini ya dari Bandung ya teman teman Ini dari Tiga luar Tiga luar adalah Membawa Rel keretak Jakarta Bandung Dan akan dipasangkan Agar termasangan Di terowongan Satu Halim Arah stasiun Satu halim ya teman teman Ini penuh muatannya Dan ternyata Dan ternyata Kita sudah Melihat dari informasi dari teman 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 kita Di hari ini Gerbong datar yang membawa Rel keretak Jakarta Bandung Tidak terpasangkan untuk hari ini Ini kemungkinan Dipasangnya di hari Rabu 15 Arp 2023 Dan ini kemungkinan Akan Singgah di Sekitar Stasiun Karawang dulu ya teman teman Karena Yang gerbong datar Di hari Senin Malam selasa Sampai selasa pagi Selasa siang Masih ada Di depan Outlet 1 Halim Atau di bibir Terowongan 1 Halim ya Masih ada 1 km yang Lanjut Dipasang Di siang Hari Atau di 14 Maret 2023 Jadi untuk Para pekerja Para teknisi SIP1 Memang di hari ini Tidak Melanjutkan Pekerjaannya Dan kemungkinan besok Di tanggal 15 ya Hari Rabu 16 Maret 2022 Pekerjaannya Akan dilanjut Di dalam Terowongan 1 Halim Sampai Akhir Stasiun 1 Halim Dan nanti akan Disambut oleh Para Pejabat Setara petinggi Kret Tepat Jakarta Bandung Atau KTC Tepat Ini KTC Tepat Indonesia Mantap 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 Ini Gerbong Datarnya Lumayan Panjang Ya Teman Teman Keluar Outlet 6 Dan Masuk 7 Dan Berakhir Nanti di Stasiun Kerawang Sementara Karena Menunggu Gerbong Datar Yang dari Jakarta Arah Bandung Setelah Gerbong Datar Melewati Stasiun Kerawang Baru Gerbong Datar Yang dari Bandung Arah Jakarta Meluncur Ke arah Terawangan 1 Halim Menuju Terawangan 1 Halim Di Jalur Kret Tepat Jakarta Bandung Mari Lagi Untuk Mengingatkan Bila Suka Informasi Tergini Terupdate Cepat Dari Pemasangan Rel Ketak Jakarta Bandung Bantu Like Subscribe Nya Komen Nah Ini Subscribe 1 Halim Ini Awal Ketak Jakarta Bandung Dari Bandung Datang Ke Sampai 1 Halim Dan Nanti Beberapa 100 Meter Ke Bibir Terawangan 1 Halim Dan Antilop Lama Antilop Baru Terlihat Hanya Beberapa 100 Meter Juga Sama Ke Jembatan Antilop Yang Sempat Viral Dan Ketinggiannya Girder Bokel Antilop Jembatan Melengkung Melengkung Ketimur Dan Keselatan Dan Terkoneksi Dengan Stasiun LRT City LRT Jari Bening Atau LRT Jabodebek Teman-teman Nah Ini Adalah Gerbong Datar Yang Hari Senin Malam Selasa Dan Hari Selasa Masih Terdiam Untuk penyelesaian Pemasangan Masih ada Satu Kilometer Ini untuk Sip2 Yang mengerjakan Ya teman-teman Dan Di siang Hari ini Selasa 14 Maret 2023 Tidak ada Pemasangan Untuk Sip1 Dan Gerbong Datar Yang Dari Bandung Jam Sembilan Tiga Menit Tadi Masih Ada Di Sekitar Gerawang Jalurnya Masih Terpasang Satu Jalur Untuk Menyambung Nanti Sampai Stasiun Halimah Tindak Ke Jalur Dua Arah Bandung Jawang Tidak Dekat 16 Batu Balas Pemasangan Jalur Terutama Jakarta Bandung Mantap Pantuk Terus Memang Cuma Di Hari Ini Pemasangan Mungkin Pencana Besok Akan Ditembuskan Ke Stasiun Satu Halim Oke Terus Hari Rabu Besok Meramburan Tembus Satu Jalur Ini Wassalamualaikum Jaga